Intro Assalamualaikum, salam sahabat buat kita semua Saya doakan semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu Oke pada video saya kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi Tentang cara mengubah homescreen whatsapp menggunakan foto sendiri Untuk bisa mengubah homescreen whatsapp menggunakan foto sendiri seperti yang ada di layar hp saya ini Cukup mudah dan sangat simple sekali Teman-teman tinggal install aplikasi whatsapp mode atau fmwhatsapp yang sudah saya siapkan di deskripsi bawah video ini Akan tetapi jika teman-teman ingin menginstall aplikasi fmwhatsapp Terlebih dahulu hapus aplikasi whatsapp yang teman-teman install dari playstore Oke lalu bagaimana cara mengubah homescreen whatsapp menggunakan foto sendiri seperti ini Simak video ini sampai selesai agar kalian paham Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini tetap eksis dan bermanfaat buat semua orang Oke terima kasih yang sudah klik subscribe, kita lanjut ke videonya Nah oke setelah kalian install aplikasi whatsapp mode yang ada di deskripsi Untuk merubah homescreen whatsapp menggunakan foto sendiri Kalian langsung masuk saja ke whatsapp mode Nah tampilan awalnya seperti ini seperti biasa yang ada di whatsapp Untuk bisa merubah homescreen whatsapp menggunakan foto sendiri Kalian tinggal klik saja titik 3 yang ada di pojok kanan atas Setelah itu pilih phone mode Dan kita turunkan ke bawah dan kita pilih universal Oke setelah itu kita pilih warna dan latar belakang Dan disini lalu pilih foto ya guys Lalu masukkan foto yang akan kalian gunakan Sebagai contohnya disini saya akan menggunakan foto teman saya ya Oke seperti ini ya guys Nah setelah itu bisa atur posisinya dibana Setelah itu kita klik saja setel Oke dan lalu kita kembali ke beranda utama Dan kita lihat Nah homescreen whatsapp saya sudah berubah menggunakan foto saya sendiri Seperti ini guys menggunakan foto saya sendiri Nah begitulah cara mengubah homescreen whatsapp menggunakan foto sendiri Oke sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Sampai berjumpa di video saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video saya